Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video motion grafik ini disusun oleh Kiki Widjawaki, Nya Tenola, dan Nadia Selki dari kelas TBI 1C Dengan judul Hargai Gurumu Selayaknya Orang Tuan Hal penting untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat bergantung pada ahlak kita terhadap guru kita Proses pendidikan dimulai dengan adab dan ahlak seorang murid terhadap gurunya Nah berikut ini adalah adab-adab seorang murid ketika bertemu atau berjumpa dengan gurunya Yaitu yang pertama mengucap salam dan bersalaman ketika berjumpa Meskipun sangat sepele, namun inilah salah satu bentuk penghormatan kita terhadap guru Ketika berjumpa dengan keduanya, maka segera berjabat tangan disertai mencium punggung tangan telapak tangan mereka Dengan begitu, guru akan senang dan bahagia dengan sikap anak-anak didiknya Ridha Allah adalah ridha guru, selaku orang tua sebagaimana juga cara berpikir positif dalam Islam Yang kedua, membungkukkan badan dan mengucapkan permisi ketika akan melewati guru Kita sebagai murid harus membungkukkan badan jika ingin melewati guru dan mengucapkan permisi saat kita akan melewatinya Itu akan menjaga kesopanan kita terhadap guru kita Selanjutnya, tidak mendahului guru saat berjalan Jika kita bertemu dengan guru di jalan, maka hendaknya kita tidak mendahului guru saat berjalan Selanjutnya, yaitu Hendaklah kita bermuka manis atau tersenyum kepada guru, bukan hanya kepada guru, tetapi kepada orang-orang lain juga Kita sebagai murid, hendaklah bertutur kata yang lembut dan sopan santun Selanjutnya, yaitu Kita sebaiknya menjadi murid itu mendoakan guru-guru kita supaya kita direskiri dan mendapatkan nilai yang sempurna Selanjutnya, yaitu Mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita Jadi, setiap ilmu yang mereka ajarkan itu adalah ilmu yang bermanfaat Tidak ada yang sia-sia Maka dari itu, kita harus mengamalkannya walaupun kita tidak lagi belajar dengan guru tersebut Karena ilmu yang diberikan mereka selalu berguna di masa yang akan datang Berikut salah satu dokul yang dapat kita panjarkan untuk para guru-guru kita yang telah memajari kita Wahai Allah, ampunilah guru-guru kami dan orang yang telah memajar kami Sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan keridoanmu yang aku Di tempat yang disenangi di sisimu, wahai yang maha penjaya yang diantara penyayimu Baiklah, itulah adab-adab terhadap guru Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video Ini kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh